ini laptop apa Kang? ini laptop HP 14SDK 14SDK? ini apa lagi beli sih? itu apa Kang karet? ini karet anti slipnya supaya nggak licin nah pamutnya itu ada di sini, oh di balik sih karetnya ada tiga nih ya, sebelah sini ada lagi satu oh ini HP doang kayak gini atau HP lain juga ada? ada tiga, ini ada satu langsung dibungkarnya jadi ini tuh di mau diapain Kang? kita mau maintenance hardware dong mau di maintenance hardware oh kotor banget ya banyak debu-debu kalau misalkan banyak debu-debu kayak gini biasanya ke laptopnya jadi gimana Kang? biasanya kan jadi kipasnya itu tersumbat kipasnya tersumbat ya jadi penyebaran panasnya itu kurang maksimal penyebaran panasnya jadi kurang maksimal oke langsung aja kita bongkar baterai bongkar baterai dahulu selalu always pertama-tama harus baterainya dulu guys dibongkar kalau misalkan MH itu Kang harusnya tuh berapa kali sih? dalam misalkan setahun gitu? kalau MH kalau mobil HPnya dia sering diserankan 6 bulan sekali 6 bulan sekali? kalau misalkan gak terlalu sering misalkan pake setahun sekali gak cukup setahun sekali juga gak cukup asalkan laptopnya gak kayak terlalu dipake gitu kan? pakai berat-berat oke yaudah baterai tinggal kita buka buka sih kipasnya kotor banget sih kipasnya 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 jangan lupa woy jangan lupa kabel plexinya guys oke jadi proses buka apa Kang? ini heatsinknya heatsink heatsinknya dibuka ya? heatsink ini tuh pastanya woy luar nih kok pasta? woy bener terlalu banyak terlalu kebanyakan pasta gak baik juga gak baik juga karena yang berlebihan itu emang tidak baik jadi secukupnya aja secukupnya saja karena kalo pastanya kena komponen yang lain tuh bisa lebih bahaya juga oh jadi gak bisa sembarangan ya kalau ngasih pasta iya dibersihkan pakai tisu oke wah ini mah banyak banget deh beber si apanya kan nanti kan pastanya ada beberapa di tipe letak udah kering banget sampai susah oke ini dibongkar apa sih kipasnya Kang ya? buat ngebersihin sampai dalam-dalam supaya maksimal supaya lebih maksimal bersihnya sampai dalam-dalam nah terus dibuka nih gue udah kotor-kotor-kotor bersihnya pakai koas pakai koasnya yang halus Kang ya? kalau yang kasar nanti usak iya pelan-pelan aja bersih pelan-pelan bersihnya alon-alon asal kelakuan pakai apa itu Kang? kita kasih pelumas kita kasih pelumas biar lancar iya takutnya kan dalamnya juga kotor-kotor debu gitu oh iya bener lanjut dikasih pastanya ini dia ini dia si cukupnya aja si cukupnya ya yang kebanyakan kayak tadi jadi meleber langsung dipasangin ini kipasnya kalau udah dibersihin langsung dipasangin aja ya? iya pasang heatsinknya pasang jangan lupa kita baut dan langsung dibaut saja oke jadi ini tuh jadi ini tuh gak cuma mh aja ya Kang? enggak kita sekalian upgrade sekalian tambah ram pakai ram apa tuh? ram samsung yang jadi empat oke oke langsung di masukin masukin aja ya karena ada slotnya Kang iya ada slot pasangnya sayang kalau gak dipakai kan oh iya bener daripada gak kepakai yang ditambahkan saja langsung terakhir nih baterainya dipasangin lagi nah ini sesudah di mytrain hardware bersih kinclong bening langsung ditutup aja langsung ditutup saja guys casing belakangnya agak lama agak lama karena kena resep cimos dulu jadi usahakan apakah main ternador tuh 6 bulan sekali ya oke oke